Lalu ditambahkan lagi bahwa ini ya Orde Baru bangkit lagi segala macam, jadi diperpanjang itu. Kalau saya mau lebih dalam analisi itu, separuh anggota kabinet itu Orde Baru tuh, ya Pak Wiranto Orde Baru apa bukannya? Ngatur keamanan nasional yang soal hak asasi manusia. Jadi kita mau duel di dalam soal apa? Seolah-olah ada putusan, ada hal yang putus antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Tidak putus, seluruh mentalitas Orde Baru carry over ke dalam Orde Reformasi itu. Dari awal separuh dari politik Orde Baru ada di era Reformasi. Jadi tidak ada retakan, tidak ada rupture sebetulnya tuh. Tapi dalam politik itu seolah-olah dipisahkan, harus ada kontras. Nggak ada kontras, Prabowo Orde Baru tapi diterima oleh Megawati 2009 termasuk Budiman Sujat Miko tuh. Jadi kalau bilang konsisten apa, ya nggak konsisten dong. Saya nggak masuk tim kampanye. Nggak masuk di situ, tapi tidak menolak pada waktu itu kan. Kenapa-kenapa kita udah diskusi nanti? Kenapa kita udah diskusi? Jadi kita kumpulin orang-orang inovator, ahli robotik, kecerdasan buatan, neuroscience, ahli pertanian, teologi kesehatan, pendidikan, budayawan juga ada, penulis, politisi, dan social entrepreneur. Kita kumpulin, 247 awalnya. Terus kita putuskan untuk pendaftaran terbuka. Sekarang tadi udah sampai 2200, tadi sampai jam 8 tadi. 8 jam lalu, 2005, sekarang 2200 ya? 2200, karena kita ingin mereka tuh ada di sari-sari, di kampung-kampung, di kota-kota, dan kita ingin gerakan itu menjadi sebuah gerakan. Ya, renesans-nya Indonesia lah. Ini saya bukan Medici di Firenze yang punya uang bisa membiayain orang-orang pinter. Da Vinci, suruh bikin lukisan, suruh bikin prototip pesawat, atau si Pachiavilius, suruh bikin buku, segala macem. Bukan, saya gak punya uang, gak cukup punya uang untuk itu. Tapi, ternyata, ada hal yang uang mungkin gak bisa beli. Saya gak mungkin bisa ngaji ratusan orang-orang dokter, segala macem itu. Saya gak punya duit untuk itu. Tapi, yang saya jual, dalam cara kutip, sebuah tantangan. Saya gak menjanjikan sebuah harapan apapun, saya nantang aja. Ini, kita mau kayak gini-gini aja nih, Indonesia nih. Ketika negara-negara lain sudah bekerjaan untuk ada di depan revolusi artificial intelligence, kita mau kayak gini-gini aja. Berarti ada satu yang tersumbat, kemudian Budiman bikin saluran pipa lain gitu, dengan ini. Bukannya, saya berapa kali melakukan itu ya. It works, itu works. Ini dulu waktu gerakan demokrasi, jalan-jalan orang-orang terus. Waktu saya dengan teman-teman bikin PRD, bikin gerakan, kemudian kesumbatan soal anggaran. Dan saya juga coba memperjuangkan undang-undang desa. Sekarang, sumbatnya adalah sumbatan cara berpikir, cara bekerja, cara mengelola negara, dan segala macem. Karena gini, Budi, saya kira mungkin Roky akan setuju. Rp1.000an tahun kita diatur oleh struktur hirarkis. Bola dari kerajaan, sampai republik, republik yang otoriter, sampai republik demokrasi liberal hari ini. Tapi ke depan, semuanya itu diatur, disusun oleh premis-premis, atau ideologi-ideologi yang berdiri di atas teori-teori ekonomi politik, sebelum komputer ditemukan. Oke. Sebelum psikologi berkembang, sebelum ilmu biologi molekuler, ilmu saraf, otak, belum berkembang. Hari ini, kita sudah tahu nih, orang yang mengelola negara, orang yang mengelola perusahaan, orang yang mengelola RT, orang yang mengelola perusahaan ojek, itu kan orang, punya otak, punya cara berpikir, dan cara berpikir orang itu sudah bisa dideteksi. Oke. Dengan perkembang ilmu pengetahuan yang ada ya, psikologi, behavioral, neuroscience, macem-macem. Nah, kita bayangin, ketika cara kerja dan cara berpikir orang sudah bisa dideteksi, ketika alat seperti ini bahkan bisa punya ide sendiri, saat kita masukin data banyak. Nah, ketika bukan sekedar petinggi-petinggi yang ada di atas, tapi bahkan alat di tengah tangan kita, kalau dengan mesin artificial intelligence sudah bisa mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan prediksi selama kita masukin data, itu kita mau apa? Ini, homo sapiens ini, ini harus bersatu. Oke. Homo sapiens ini harus bersatu. Untuk bagaimana catching up ini? Ini bagian dari Anda sebagai soyos politikos, zone politikos, akhirnya berbuat. Apapalah, apapun namanya, homo sapiens, somo luden, seorang bermain, gak apa-apalah. Kalau Rocky lebih kompleks dari Anda, gak ya? Kita lihat. Dalam dua hari saya ketemu dengan, Bu Diman tadi dalam dua hari, inovator 4.0, dapat pelanggan baru atau orang yang punya inisiatif yang sama, berapa tadi? 2200. 2200 ya, sampai jam 8 malam tadi. 2 hari yang lalu saya ketemu orang di gunung juga, dan bertanya tentang, kapan di TV gitu. Di atas gunung. Di atas gunung tuh, orang selfie selfie. Jadi, saya berpikir bahwa, politik itu bisa tiba di hutan juga tuh. Karena tadi tuh. Tetapi yang mesti kita hitung, 2200 orang punya optimisme tentang Indonesia, mendaftar menjadi inovator. Sekarang kita mau lihat trade off-nya bagaimana? 2200 dalam dua hari dibandingkan dengan 22.000 setiap hari, kalau saya kira bikin prediksi, bukan inovator yang muncul, tapi provokator gitu. 2200 provokator? 2200 provokator itu. Setiap hari. Ya, karena saya hitung di tweet saya. Saya diem aja tuh, disiksa oleh kalimat-kalimat provokasi, kalemacem. Terakhir saya kasih contoh misalnya, kira-kira dua beberapa bulan lalu tuh, saya dengan Budiman di Fakultas Filsafat UGM. Sekarang, isi kuliah itu, isi seminar itu, diprovokasi orang sekarang. Rocky Gerung bilang, Pancasila itu sama dengan ngisap ganja tuh. Ada Budiman waktu itu saat itu. Saya bilang, saya turun dari Himalaya, saya cerita bahwa, di Himalaya ada tradisi, ada local wisdom, bahwa orang mengisap ganja itu, untuk kegiatan, ya ritus agama sekalian macam. Jadi saya bilang, disana saya juga ngisap ganja, karena disitu gak dilarang, gak ada pidananya kan. Jadi saya bilang, saya nikmati tuh. Sama dengan saya nikmati, lima sila Pancasila. Lalu bisa main, seolah-olah banyak sama dengan ganja. Jadi, ini provokasi ini, jalan dulu sampai sekarang nih. Masih di orang yang sama. Artinya panorama ruang publik kita, isinya, gak ada pano sehat, atau akal diri roki? Kan bukan panorama yang ada kan. Yang ada adalah panu, panorama itu, nonton panu itu. Jadi kuliah kita penuh panu, kita garuk-garuk tuh. Bukan, jadi, kayak tadi kan, pers itu habis bahan. Jadi, dikurang di pers. Ini kita mengevaluasi dua bulan kabarnya, jadi bagian dari panorama dua bulan, bum roki. Jadi selama dua bulan, ya panu-panu itu, kalau digaruk, dia menambah itu. Karena nyebar bakterinya tuh, basilnya nyebar. Ini juga begini nih, digaruk-garuk. Keluar lagi soal semacam itu kan. Jadi kita sebetulnya, kehilangan, kehilangan kemewahan politik. Memang pers akhirnya, ya itu aja diulang-ulang, mau diapain lagi tuh. Tapi fenomenanya kan ketakutan. Takut akan politik ketakutan. Itu jelasin itu diarahin itu. Jadi kalau gampang kita lihat sekarang, orang masih ragu itu, kepada siapa kok, presiden, ucapin sesuatu yang, nggak jelas kemana arahnya. Jelas ke Prabowo lah tuh. Keadaan itu kan. Lalu ditambahkan lagi, ini order baru bangkit lagi, segala macam. Jadi diperpanjang itu. Kalau saya mau lebih dalam analisi itu, separoh anggota kabinet itu, order baru tuh, ya Pak Wiranto, order baru apa bukannya? Ngatur keamanan nasional, yang soal hak asasi manusia. Jadi kita mau duel di dalam soal apa? Seolah-olah ada putusan, ada hal yang putus antara order baru dan order reformasi. Nggak putus. Seluruh mentalitas order baru, carry over ke dalam order reformasi itu. Dari awal, separoh dari politis order baru, ada di era reformasi itu. Jadi tidak ada retakan. Tidak ada rapture sebetulnya tuh. Tapi dalam politik itu seolah-olah dipisahkan. Harus ada kontras. Nggak ada kontras. Prabowo order baru, tapi diterima oleh Megawati 2009, termasuk Budi Iman Sujat Miko tuh. Jadi kalau bilang konsisten apa? Ya nggak konsisten dong. Saya nggak masuk tim kampanye. Nggak masuk di situ, tapi tidak menolak pada waktu itu kan. Jadi tetap... Sebagai anggota partai. Sebagai anggota partai. Jadi itu keputusan politik yang mau diolah sedemikian rupa, lalu dicarikan kontras moralnya. Lain kalau saya yang ngomong, itu berhak saya untuk bilang, you order baru, you order reformasi. Jadi produksi narasinya nggak tepat atau memang jauh dari... Jauh. Karena yang mau ngomong politisi, politisi melabel orang, ya artinya dia label secara politis untuk nyelamatin dia kan. Kan itu aja soalnya kan. Saya mau tanya sebagai politisi, Mas Budi, yang memproduksi juga. Bagian dari produsen ini, kalau kata Roki. Saya tidak menganggap diri saya politisi, saya menganggap diri saya manusia politik. Itu beda. Itu saya akan jelaskan bedanya. Manusia politik itu pertama, mencintai ide. Kedua, punya empati pada publik. Ketiga, punya tradisi berorganisasi dan baru punya will to power, kehendak berkuasa. Tambahannya ya, kalau bisa retorika akan bagus. Kalau politisi itu hanya will to power-nya saja. Tapi intinya gini, kenapa Pak Jokowi berbicara soal ketakutan, politik ketakutan. Karena memang ketakutan itu hari ini, itu menjadi sebuah komoditi, cara menstimulus orang untuk berlari menuju kekuatan politik tertentu. Ketakutan adalah sebuah situasi di mana orang akhirnya akan butuh perlindungan otoritas. semakin ketakutan itu di dalam, semakin otoritas dibutuhkan dan semakin otoriter dia sifatnya. Jadi ketakutan kepada masa depan, ketakutan kepada yang berbeda, entah beda orientasi seksual, entah berbeda agama, entah berbeda etnis, atau berbeda apapun, beda kebangsaan bahkan mungkin. Nah, yang itu selalu kita anggap sama nadanya di beberapa tempat, di Brazil baru-baru saja juga mengetahkan demikian. Akhirnya yang dibutuhkan adalah dibutuhkan potensi-potensi yang memuja masa lalu, otoriter. Diarahkan untuk bernostalgia, kita harus kembali ke sebuah sistem yang otoriter, yang bisa mengembalikan atau melindungimu dari marah bahaya yang ditakuti tadi itu. Itu bagian dari ketakutan? Menciptakan ketakutan, menurut Anda? Oh iya, itu menciptakan ketakutan. Ya karena semua segmen mau diambil kan? Millenial mau diambil lewat Game of Thrones. Feldau mau diambil lewat mahkota itu. Tapi ngaco, karena raja itu, masa ditempel di angkot, masa raja naik angkot? Kan jadi lucuan, itu raja ngibu lah Pak. Jadi poster Pak Jokowi ada di semua angkot di Jawa Tengah, Jawa Barat. Lalu orang bikin sinopsis di pikiran, ini raja kok naik angkot. Jadi kemewahan pencitraan itu justru jadi berubah, membelok. Bahkan ada poster ditaruh di kuburan. Kubu yang lainnya menurut Anda lebih positif? Bukan soal positif. Tapi cara mengemas tadi benar, boleh pakai isu apa saja. Tapi kemasannya kan jadi bertentangan kan? Kan mestinya raja itu naik kereta kencana bukan naik angkot. Kalau itu gambar Raja Henry VIII yang sangat dihormati di biskota tingkat gitu. Biasa-biasa saja. Pernah gitu loh. Ya tapi dia memang raja itu lain. Ini Jokowi bukan raja dikasih mahkot. Dipasang di angkot. Jadi orang bilang buis, raja naik angkot. Raja ngibu yang naik angkot. Jadi jadi mem akhirnya kan? Karena ketelolan untuk cari konsep itu. Ketelolan itu dasarnya kena panik apa yang mau dirai itu. Diambil segala macam kalau itu dan balik. Produsen politik kita seperti itu. Kalau tidak. Kalau menurut saya berpikir mengatakan bahwa suara feodal suara feodal apa Kuali Kandingrat kerajaan-kerajaan Nusantara nggak terlalu signifikan juga sebetulnya. Dan lu ketemu dikasihkan dikasih mahkot. Bagaimana dengan kalau tadi? Romantisme warna baru yang coba ini 2-3 hari seminggu terakhir jadi perbincangan. Gimana Roki melihat? Kami Gimana Rok? Ya lebih spesifik iya karena kan nggak ada debat soal kebijakan soal polisi kan. Jadi resep soal sembada misalnya. Itu yang tadi. Kemudian diafirmasi resepnya bisa kita pakai. Ini jelas saja. Ada baiknya kan orang soal sembada pangan kan. Pak Jogho juga punya teori itu kan. Soal sembada tapi buktinya import kan. Ini boleh aja import enggak ada soal tapi import dalam keadaan berlebih produksi kan gagal pikir gagal otak namanya Tuan. Mas Udwan. Ya seperti kataan tadi kembali kepada soal order baru. Pertama begini. Import yang maaf soal sembada itu hanya sebelum berapa bulan saja. Dan nyatanya kemudian setelah itu ada import yang besar-besaran. Jadi ada sebuah ada sebuah titik ada sebuah kebijakan yang cuma berusia berapa bulan dan kemudian setelah yang diikuti import yang banyak itu di snapshotnya dipoto seolah-olah itu adalah menjadi sebuah kebenaran seluruh order baru selama 32 tahun berkuasa. Nah order baru itu sebuah ketika dia mengatakan balik ke zaman Pak Harto dikenal dunia. Apa urusan yang dikenal? Ya? Apa ukuran yang dikenal? Apakah Indonesia hari ini tidak dikenal ketika dia bahkan menjadi tuan rumah ASEAN Games? Apakah hari ini tidak dikenal ketika Indonesia juga kemudian bisa terlibat di dalam misalnya negosiasi-negosiasi perdagangan dunia hari ini di APEC juga sudah dikenal juga tersesatnya di Papua Nugi ini. Apa yang apa yang membuatkan itu tidak dikenal? Bahwa order baru Indonesia di masa order baru lebih dikenal daripada Indonesia hari ini. Kan bukan itu tidak sesederhana itu dan bahwa untuk itu kita harus mengorbankan semua kebebasan kita memilih Presiden langsung kebebasan kita perasaan nikmat kita saat kita was-was siapa yang akan menang dalam pemilu yang rasa nikmat itu tidak pernah kita rasa tapi saya sebetulnya Laki, kontradiksinya coba dibangun seperti itu? Ya, lebih jauh sekali itu bandingin Brazil dengan tingkat literasi yang tinggi bandingin Rusia segala macam itu jadi seolah-olah kurikulum di situ bisa dipindahin ke sini dan di sini orang hitung konsumsi harian jadi di bawah itu tidak ada gunanya main-main semacam itu tidak ada efeknya itu tidak ada efeknya? tidak ada efeknya jadi politik ketakutan atau kontradiksi yang coba dibangun oleh Mas Romi tadi hanya memang untuk membedakan secara politik kontradisi politik saja tidak faktual juga bukan kontradiksi kan cara Prabowo berkampanye mau dilekatkan pada apa namanya cara siapa tadi? Trump segala macam itu ya Trump berkampanye di dalam masyarakat Amerika yang terbelah secara culture secara ideologis pembelahan itu jelas di sini tidak ada pembelahan ideologi itu problemnya jadi buat apa saudara Romi bikin analisis untuk hal yang lain sosial efekasinya tidak ada betul Mas Budiman resepnya saya justru beras tuju pembelahan di kita polarisasinya bangsa Indonesia sebenarnya sayang cara pemikirnya lumayan terbelah karena itu Bung Karno sejak awal sudah berbicara soal ada masionalisme isonisme marxisme segala macam tapi intinya gini sebenarnya di Indonesia relatif ada pembelahan mengaksumsikan bahwa di Indonesia tidak terbelah itu berarti mengindahkan kecerdasan terbelah secara ideologis dimana misalnya coba kalau PDIP misalnya bisa berkoalisi dengan PKS untuk bikin perdasarya di wilayah itu ketambah dengan perdasarya di bedakan antara bedakan antara pilih laku politik sehari-hari dengan kesadaran masyarakat dalam melihat misalnya kamu bisa membantah pada kelompok masyarakat yang melegitimasi misalnya poligamnya ada kelompok masyarakat yang melegitimasi LGBT atau mengangkat sampai LGBT itu sejak dua contoh yang relatif itu aliran bagian dari aliran juga tadi oke sekarang pertanyaan saya itu benar itu benar resepnya bisa masuk untuk antibiotik yang sama untuk sakit yang sama dengan masyarakat begini Budi begini Budi karena katakan tadi saya katakan tadi yang kita asumsikan tentang politik aliran yang ditafsirkan Rocky Blur itu atau kemudian perbedaan-perbedaan politik yang dikatakan lebih kompleks sementara di Amerika yang jelas teknologi informasi teknologi digital teknologi biologi itu sudah membuatnya menjadi lebih sederhana oke persoal lebih sederhana adalah pengertian apa bukan sekedar hubungan saya dan kamu dan Rocky dan perempuan atau ketua enggak kok itu fenomena disini politik menjadi biologi terapan jadi virusnya bisa kita bisa merasuki kita juga dong kalau kata-kata selama anda selama anda homo sapiens selama anda homo sapiens ya dengan tingkat evolusi otak tertentu dengan tingkat kompleksitas otak tertentu ada fungsi-fungsi yang kurang lebih sama antara homo sapiens Melayu dan homo sapiens afro ya atau dengan homo sapiens kulit putih selama itu ada maka selama itu pula anda cuma cara kerja otak anda bisa dibaca sudah kejadian dalam 2-3 bulan terakhir ini saya sudah meramakan itu sekitar sampai 8 bulan lalu Rocky ada di satu stasiun TV yang lain di satu stasiun TV yang lain saya katakan bahwa akan ada seperti ini dan terjadi dan terjadi dan itu virusnya setahun sebelumnya sudah siap iya jadi budiman ini dia punya peta di kepalanya yang seharusnya diuji di dalam waktu bukan peta itu diturunkan supaya fit and proper dengan keadaan kecepatan ya supaya gak terlalu cepat saya hambat dulu ya saya ganjal sedikit oke boleh soal debat soal perda syariah misalnya partai-partai islam itu justru menang di wilayah sekuler perda syariah itu kebanyakan adalah hasil kerjaan kabupaten provinsi yang isinya adalah PDIP itu justru partainya budiman demi apa demi ideologi bukan demi ideologi demi transaksi aja disogok pakai perda syariah karena itu adalah pernah menjadi basis islam oke supaya dapat suara bukan karena ideologi itu itu researchnya ada oke jadi dengan kata lain yang disebut pembelahan ideologi itu dibikin blur oleh transaksi politik transaksi bahkan di bawah meja tetapi yang keluar di publik PSI kan bikin blunder akhirnya kan karena gak ngerti keadaan mikropolitiknya apa seolah itu terjadi karena pembelahan ideologi enggak itu tuker tambah politik oke jadi virusnya virusnya Le Pen virusnya Trump tidak akan bisa masuk kita punya antibody sendiri bukan antibody kita gak ngerti bahwa itu virus oke kalau belum sampai ke situ gini virus sedikit itu virus yang dangkal belum sampai ke virus 4.0 enggak menurut saya justru karena kedangkalan itulah maka tingkat tingkat penyebarannya itu menjadi semakin cepat di Perancis orang ketika berdapatkan propaganda rasis dari seorang mahir yang lepeng at least dia tahu halaman mana dari bukunya yang yang harus dia baca bahwa eksistensi manusia itu bukan ditentukan oleh sekedar rasnya tapi pikiran-fikirannya bisa maksudnya secara elektoral kalah justru karena itu bisa kalah oke justru karena itu bisa kalah tapi masalah begini di Indonesia ini apa yang dikatakan Roki bedakan gini saya mau ceritakan satu sesuatu oke pemetaan fisik itu sudah jelas misalnya sebenarnya pemelih PAN dari segi cara berpikirnya itu muslim progresif oke muslim progresif dan kemudian ketika perilaku elitnya menyimpang artinya transaksi politik elitnya melawan oke melawan arus dan kehendak maupun hasat politik pemilih tradisionalnya itu apa penurunan kalau dikatakan apa Roki betul aku gak memantah bahwa ada beberapa cabang PDI Perjuangan yang juga makan transaksi apa yang terjadi Roki pada pemilih berikutnya dan ketika isunya sudah soal pemilihan presiden kemarin 2014 oke ketika arus pemilihan pada Pak Jokowi dalam melawan konservativisme yang dibawa Prabowo apa yang terjadi PDI Perjuangan lebih sedikit setuarannya daripada yang di predisional 21% jadi ada hukuman elektoran ketika sebuah elit partai di cabang tertentu melakukan pengkhianatan terhadap ritme ideologi dan ritme biopolitik masa pendukungnya ya dia membaca politik dari dalam partainya karena itu dia mesti ucapkan itu berarti ada ya bukan soal ada tapi cara orang membaca untuk menemukan apa yang mesti di ucapkan pada publik nah itu baik karena ditemukan oleh orang yang sehari-hari menggeluti politik karena itu orang bisa bahas itu gak mungkin dijadikan mem karena itu antara percaya yang gak percaya dari orang boleh ada yang percaya boleh ada yang gak tapi akan ada pembahasan itu oke tetapi Pak Jokowi terus-menerus dihujat hanya karena salah ucap soal terakhir apa kemarin bikin universitas kelapa sawit segala macam ide yang tiba-tiba datang lalu dianggap wah ini pasti brilliant ide itu nanti kalau dia Pak Jokowi datang ke brebes tiba-tiba idenya bikin fakultas telur asin dan daun bawang misalnya oke kan gak di brief kan gak ada soal sebetulnya tapi saya perhatikan busur-busur istana gak mampu membela kekacauan diksinya kita udah masuk ke apa namanya sesi terakhir sebelum ada catatan sedikit catatan sedikit saya satu poin lagi nanti akan ada masuk iya tapi karena itu jangan kita bikin bandingan dengan soal Perancis Amerika segala macam tadi you benar begitu ada problem rasisme orang baca buku sejarah di Perancis itu oke disini dia mau baca buku apa justru karena itu itu berarti menegaskan apa yang saya katakan di Indonesia pembelahannya menjadi semakin tajam oke menjadi semakin lebih sengit oke dikarenakan tidak ada verifikasi bukan soal verifikasi justru memang gak masuk ini orang gak peduli orang Perancis peduli karena itu dia cari literatur kita gak ngerti yang masuk adalah waktu kita gak banyak oke kita terbatas sekali kita akan lanjut selamat menikmati